Pernahkah kamu mendengar nama Sutan Takdir Alisyah Banna? Ia seorang cenikiawan, sasrawan, dan juga budayawan yang lahir pada 11 Februari 1908. Penyusun tata bahasa Indonesia yang sistematis dan sampai saat ini dipakai di sekolah-sekolah. Ialah orang. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana Sutan Takdir memaknai konsep kebudayaan. Tonton sampai habis ya. Mari mulai dengan mengetahui bagaimana sih Sutan Takdir memaknai hakikat manusia. Sutan Takdir melihat manusia sebagai pencipta kebudayaan. Manusia memiliki dua kodrat sebagai mahluk alam dan mahluk budi. Pertama, mahluk alam yang tunduk pada kuasa alam dalam kehidupan lahir dan jasmaninya. Kedua, mahluk budi yang dibekali akal budi sehingga dapat memilih nilai-nilai pendorong untuk bertingkah laku. Sederhananya, akal budilah yang membedakan manusia dengan hewan. Melalui akalnya, manusia dapat memilih nilai-nilai apa yang harus dia lakukan dan hidup seperti apa yang harus dia wujudkan. Itulah manusia sebagai pencipta kebudayaan melalui proses olahbudi dan hendaya yang akan melahirkan karya. Berdasarkan kacamata Sutan Takdir mendefinisikan manusia. Contohnya, kebudayaan seperti jendela. Jendela adalah hasil karya manusia. Kalau saja manusia hanya memiliki kondrat sebagai mahluk alam, bentuk jendela hanya sebatas lubang pada dinding. Atau mungkin rumah itu tidak berlubang sama sekali. Tapi, sekarang ini bentuk jendela terus berkembang mengikuti akal budi manusia yang terus menuangkan kreatifitasnya. Bahkan, ada jendela yang otomatis bisa membuka tiranya sendiri. Nah, itulah hakikat manusia dari pandangan Sutan Takdir Alisyah Banak. Dari situ, baru kita bisa beranjak ke pembahasan bagaimana beliau memaknai kebudayaan. Sutan Takdir mendefinisikan kebudayaan sebagai penjelmaan keaktifan budi manusia dalam menanggapi persoalan-persoalan kehidupan dan nilai-nilai. Dari definisi itu, dapat dipahami bahwa eksistensi kita sebagai manusia tergantung apa kita berbudi dan berdaya. Apa yang dimaksud dengan berbudi dan berdaya? Berbudi dibuktikan dari kemampuan kita berpikir, sementara berdaya dilihat dari kemampuan kita menghasilkan sesuatu. Budaya yang dimaksud di sini adalah hasil budi dan daya yang diciptakan manusia untuk menanggapi persoalan-persoalan dalam hidupnya. Misalnya, budaya kita hari ini dengan menggunakan smartphone dalam berkomunikasi untuk menangani problem komunikasi jarak jauh. Dari sana, manusia merancang handphone yang akhirnya menjadi karyanya. Lalu, apa saja sih isi dari budaya? Sutan Takdir memutip Springer bahwa budaya berisikan konfigurasi nilai-nilai. Nilai teoretis, nilai yang menunjukkan mana hal benar dan mana salah. Nilai ekonomis, nilai yang berkaitan dengan untung ruginya suatu hal. Nilai religius, nilai yang berkenaan antara sakral atau profannya suatu hal. Nilai estetika, nilai yang merujuk pada tolak ukur buruk atau indahnya suatu hal. Nilai politis, nilai yang mengarahkan kepada siapa seseorang harus tunduk. Dalam hal ini berkaitan dengan kekuasaan. Nilai sosial, nilai yang berisikan betapa solider atau egoisnya suatu masyarakat. Nah, begitulah pandangan sutan takdir kehadapan kebudayaan. Sekarang, jiliran sosius yang menyampaikan pendapat kalian mengenai kebudayaan di kolom komentar ya. Untuk pembahasan kali ini, sampai di sini dulu ya. See you di pembahasan selanjutnya. Daaah!